Hai, selamat datang di channel Gambinitut. Bagaimana cara menghitung jumlah sel yang tidak terisi data di Microsoft Excel? Sel yang tidak terisi data dengan kata lain sel yang kosong ya. Dalam hal ini, menggunakan fungsi count blank. Kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini sudah ada data berisi nilai siswa, ada nama dan nilai siswa. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada siswa yang nilainya belum terisi atau tidak terisi. Nah, untuk mengetahuinya dengan cepat dan kita tidak harus cek satu per satu, kita tinggal ketikkan di cell lain, saya ketikkan di sini. Sama dengan count, ini sudah ada ya, kita klik dua kali. Okay, count blank, range. Kita langsung tentukan range-nya mana. Ini range berisi nilai siswa tersebut. Sampai ke sini. Setelah kita tentukan range-nya atau rentang cell-nya, kita tutup kurung. Enter. 0. Artinya, tidak ada cell yang kosong pada range yang kita pilih tadi. Nah, kalau dalam hal ini saya coba, ini saya hapus ya. Ada dua ini saya hapus. Ini otomatis dia dua, karena tadi kita sudah membuat rumus fungsi count blank. Mudah ya? Sangat mudah. Semoga bermanfaat dan dapat mempercepat kerja kita di file Excel. Silahkan klik subscribe untuk mengetahui dan update tentang video-video kami berikutnya. Salam Genulutu. Terima kasih.